Kita akan langsung mulai aja ke sesi berikutnya. Mas Narwastu ini dari Elementor Indonesia dan akan membawakan sesi mengenai Limitless WordPress Design. Kepada Mas Narwastu, kami persialkan. Halo, selamat siang untuk kawan-kawan. Oke, oke masuk ya. Aku anggap masuk ya. Oke. Bisa masuk. Bisa masuk. Bisa masuk. Halo? Halo? Bisa masuk. Oke, oke. Oke, selamat siang. Saya ulangin lagi. Untuk ngecek aja suaranya masuk atau enggak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Narwastu Nagoro. Jadi, saya yang akan membawakan topik tentang Limitless WordPress Design. Hari ini saya mewakili Elementor Indonesia untuk mempresentasikan tentang Limitless WordPress Design. Oke. Di sini, teman-teman akan melihat beberapa slide ya yang sudah saya tampilkan. Dengan judul Limitless WordPress Design. Perkenalkan, nama saya Narwastu Nagoro. Saya co-founder dari CloudQ Teknologi dan juga web developer di DPI Solution GmbH. Hari ini saya akan mengisi diskusi tentang Limitless WordPress Design. Karena memang waktunya sangat terbatas, 40 menit. Mungkin pasti banyak, apa ya, mungkin pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan itu kan. Nanti akan saya sertakan Facebook saya, bisa tanya nanti. Oke, saya lanjut saja. Nah, oke. Kita masuk ke slide selanjutnya. Apa topik yang kita diskusikan hari ini? Di dalam topik ini, apa saja yang kita diskusikan? Dalam Limitless WordPress Design ini, saya membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penjelasan tentang Limitless WordPress Design. Kedua adalah Backbuilder dan Elementor. Dan ketiga adalah Why Elementor. Karena, langsung lanjut saja. Oke, Limitless WordPress Design. Kalau kita bicara tentang faktanya ya, tentang WordPress sendiri. WordPress sendiri ini sudah digunakan 37.000 website di seluruh dunia. Dengan total 10 juta. Itu catatan, kalau di catatan tahun 2018, WordPress ini pada penggunaannya 30%. Sedangkan pada 2020, WordPress.com mengklaim bahwasannya 37% website di dunia itu menggunakan CMS WordPress. Artinya, WordPress ini sangat-sangat digandrungi atau diminati di seluruh dunia. Karena bisa jadi kemudahannya atau dan lain-lain. Oke, kita bicara tentang WordPress ya. Saya tidak banyak bicara tentang WordPress. Meskipun saya ambil beberapa hal tentang WordPress, basic-basicnya saja. Kayak misal, kenapa sih WordPress bisa berkembang sangat cepat? WordPress sendiri berkembang cepat itu karena komunitasnya yang sangat benar-benar kuat. Ekosistem WordPress ini sangat kuat. Jadi, ini yang menjadikan WordPress berkembang terus-menerus. Dari komunitas untuk komunitas. Akhirnya pengguna yang menggunakan itu sangatlah banyak. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita secara tradisional kita mau membuat website atau mendesain website dengan WordPress, kita harus mempelajari seminimal mungkin PHP, kemudian kita juga harus mempelajari database-database yang dibuat oleh WordPress, kemudian juga kita harus mempelajari kalau secara front-end ya, harus mempelajari HTML, kemudian CSS, dan juga javascript. Dan untuk, biasanya normal untuk pembuatan website, saya sebagai developer ya, kalau misal bikin WordPress website, itu normalnya paling cepat itu sebulan. Paling lama dulu pernah ambil project, itu paling lama 6 bulan. Itu menggunakan WordPress. jika kita menggunakan coding ini yang biasa, itu bisa memakan waktu yang sangat lama. Apakah ada solusi? Atau apakah ada jalan lain ketika kita memang benar-benar nol, nggak mengetahui coding itu sendiri. Kita nggak tahu PHP itu seperti apa, HTML itu seperti apa, JS itu seperti apa, CSS itu seperti apa. Jawabannya itu ada. yaitu menggunakan page builder. Nah, ini yang menarik untuk didiskusikan, page builder ini. Karena WordPress sendiri sudah ada page builder-nya, yaitu bernama Gutenberg. Page builder sendiri ini secara, apa ya, secara fondasinya ini sama-sama WordPress plug-in gitu loh. Artinya, ya itu tambahan dari WordPress sendiri. Jadi kayak fitur yang diinstalasikan di WordPress. Cara simpelnya seperti itu. Secara fungsionalnya, itu punya kemiripan, yaitu drag and drop, dan lain-lain. Tidak harus tahu apa itu kode, dan lain sebagainya. Itu, kemudian next, ada beberapa page builder yang saya ketahui. Yang pertama itu Elementor, kedua ini DC, ketiga ini DC, dan keempat ini Gutenberg. Sebenarnya ada lagi, namanya Oksigen. Tapi saya tidak mengkategorikan Oksigen ini lebih ke, page builder sih, tapi dia lebih tepatnya ke team builder-nya. kategorinya ke team builder, karena dia punya kapabilitas untuk membuat tema. Tapi Elementor juga memiliki fungsi yang mirip dengan itu, namanya team builder juga, meskipun dia tentu membutuhkan tema. Oke, yang pertama ini Elementor, yang kedua DV. DV ini sempat sangat-sangat hits di 2 tahun kemarin, karena memang, pada kompetitor page builder pada saat itu, DV ini sangat maju secara tampilannya. Nah, tetapi output yang dikeluarkannya, baik file dan lain-lain pada 2 tahun yang lalu, entah sekarang, karena saya sudah jarang menggunakan DV. Mungkin dari teman-teman DV bisa sharing juga, outputnya sekarang itu seperti apa, apakah DV mode, ataukah sekarang sudah lebih rapi, atau seperti apa. ketiga adalah Brizzy. Brizzy ini, kerennya dia, ini menggunakan rack untuk tampilannya, jadi kayak benar-benar sleek banget, dan secara user interface-nya nyaman. Tetapi saya tidak sukanya ya itu, tadi karena outputnya juga yang kurang baik dari Brizzy. Yang terakhir adalah Gutenberg. Gutenberg sendiri, kalau dari segi performa, dari keempat ini tadi, Gutenberg ini yang paling bagus. cuman untuk extension-nya, add-on-nya, itu tidak sebanyak dari Elementor. Dari pengembang yang benar-benar serius di sana, tidak sebanyak dari Elementor. Oke, next ya. Oke, ini kita bicara kelebihan dan kekurangan, backbuilder. Kelebihannya kita bilang, prosnya, pertama adalah is-to-use, atau sangat-sangat mudah digunakan, dan bahkan learning curve-nya, itu mudah untuk dipelajari. Setiap, mungkin jadi catatan ya, saya kembali ke tadi. Setiap backbuilder ini, ini memiliki suatu learning curve yang berbeda, cara belajar yang berbeda. Elementor ini tentu berbeda dengan Divi. Divi itu juga berbeda dengan Brizzy. Gutenberg itu juga berbeda dengan ketiga, keempatnya bahkan. Semua ini punya learning curve, punya perbedaan cara penggunaan masing-masing. Jadi, kalau kita bicara tentang backbuilder, itu juga kembali kepada nyamannya teman-teman, itu pada backbuilder yang seperti apa. Karena fungsinya backbuilder ini, itu, time saving, cost saving juga, dan fun to use. Oke, kelebihan yang lain adalah time saving. Time saving sendiri ini, seperti yang saya ceritakan, kalau normalnya develop wordpress, mulai dari awal, bikin tema dan lain-lain, itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Bahkan dulu pernah sampai 6 bulan. Ini adalah bulan yang akan saya ceritakan ya, untuk story saya. Jadi, menariknya ini, nanti aja yang saya ceritakan, yang biasanya saya 1 bulan, saya bisa ngerjain dengan waktu, 1 minggu saja dengan, kompleksitas yang lumayan, yang lumayan susah gitu kan. Kemudian, cost saving. Kenapa kok saya bilang cost saving gitu kan? Cost saving ini dalam artian begini, untuk lisensi mentor pro ya, untuk single side-nya, itu cukup terjangkau, dibandingkan teman-teman, meng-hire web developer gitu, yang tentunya jauh lebih mahal. Cuma tetap, pasti ada proses pembelajaran, bagi teman-teman yang merasa gak puas, dengan kinerja web developer yang ada, teman-teman bisa mempelajari sendiri gitu loh. Atau teman-teman, punya basic yang dari design, gak punya kode, apa ya, gak punya skill untuk kode, daripada kursus ya, kursus tapi penting, kursus XML, CSS, dan lain-lain. Cuma kalau untuk secara pragmatisnya, secara cepatnya, pick builder ini jadi opsi, opsinya teman-teman gitu, untuk cost saving ini tadi, untuk mengurangi biaya dari teman-teman. Kemudian fun to use, kenapa saya bilang fun to use? Asik soalnya, kalau kita main, kita pakai oxygen, kemudian kita pakai Gutenberg, kita pakai Elementor, kayak ada, apa ya, keasikan sendiri lah, ada kayak Dark Endor, biasanya kalau kita kan secara tradisional kan, nge-coding, nge-code, kemudian kita enter, kita save, kemudian kita refresh, ctrl F5, ngecek perubahan apa yang terjadi, itu kan juga membuang waktu gitu kan, kecuali kalau memang yang udah biasa banget, itu pasti udah tahu gitu loh, pola-polanya seperti apa. Nah, tapi, pick builder itu tentu punya kekurangannya. Kekurangannya yang tadi sudah saya sebutkan adalah, kode outputnya itu terlalu besar, dan itu menimbulkan, side speed issue, jadi kayak performance-nya itu sangat-sangat lah kurang baik. Jadi kayak, apa ya, jadi kayak begini, sebagai contohnya, Elementor ini juga punya isu terhadap kecepatan juga, di semuanya, kecuali Gutenberg, Gutenberg itu yang punya performance yang paling bagus dibandingkan keempatnya tadi. Itu sih. Kemudian adalah, kadang-kadang, itu tidak dapat bekerja dengan plugin lain. Seperti halnya, kita bicara tentang Elementor, Elementor ini tidak support sama event calendar pro misalnya, kemudian tutor LMS misalnya, dia tidak bisa mengedit custom post type yang dibentuk oleh tutor LMS-nya. Sebagai contoh ya, kemudian Divi dulu juga tidak punya kemampuan untuk merubah dari WooCommerce. Kemarin, dua bulan kemarin, atau tiga bulan kemarin, Divi juga meluncurkan opsi yang sama seperti itu. Nah, tapi sekarang saya konsumenkan di Elementor ya, karena saya mewakili Elementor. Oke, kita bicara tentang Elementor. Kenapa sih harus Elementor daripada yang lain? Kenapa kok saya memilih empat opsi tadi? Empat opsi selain Gutenberg dan lain-lain. Elementor sendiri ini, saya lihat ya perkembangannya, dari teman-teman di Indonesia ini, kayak Immersed dari Internet Marketer, dari Affiliate Marketer, itu menggunakan landing page, rata-rata menggunakan Elementor, untuk mempermudah pembuatan landing page mereka. dan juga enggak jarang, sekarang saya lihat, kayak bisnis UMKM, itu juga mulai banyak yang menggunakan Elementor. Enggak hanya di UMKM, penggunaannya Elementor ini semakin lambat laun, semakin berkembang dengan cepat. dan enggak salah, di 2020, Elementor memecahkan, bukan memecahkannya, tapi menginjak jumlah download, itu lebih dari 5 juta orang, yang menginstall pada websitenya, dengan rating, rata-rata, 4,5 lebih, dengan 5285. Oh, yang lanjut Elementor, pada WordPress repository. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke, kenapa harus Elementor, dibandingkan, menggunakan, tech builder lain. Saya mengambil, contoh, mengambil tiga hal, yang menurut saya, yang pertama adalah, yang enggak bisa disalahkan ya, yang enggak bisa, mengalahkan kodratnya, bahwasannya, Elementor ini, memiliki, ekosistemnya, sangat-sangat besar. apa sih yang dimaksud dengan, ekosistem yang besar ini? Dari segi komunitasnya, yang pertama, yang ke- yang sangat besar. Bahkan, Elementor ini memilih, sangat banyak, dan sangat beragam, dibandingkan dengan, kompetitor lainnya. Gartenberg misalnya, Gartenberg juga memiliki, apa ya, ya karena dia, dari WordPress juga ya, karena dia punya, komunitas yang besar juga, tapi masih tetap, tidak sebesar dari, ekosistem, dari, Elementor gitu. Kemudian yang kedua adalah, sangat mudah itu kan, mempelajari Elementor. Bahkan, untuk siapapun, itu dapat mempelajari Elementor, karena hanya, semudah, drag and drop aja. Yang ketiga adalah, well documented. Well documented, ini dalam artian, secara knowledge based-nya, dokumentasi yang dalam website-nya, itu sangat-sangatlah lengkap. Gak hanya, dokumentasi secara tertulis saja, tetapi juga, dokumentasi, secara video juga. Dan bahkan, Elementor setiap minggunya, itu mengadakan acara, yang terus update gitu loh. Dan bahkan, update mereka itu, juga diselingi dengan update-update video mereka. Begitulah komunitasnya, terkadang, bukan terkadang, dan sering, itu setiap hari, selalu berlomba-lombaan. Kayak WP Crafter, kemudian, teman saya juga, Jeffrey Derrenfell, dia juga sedang, merancang untuk membuat, tutorial dengan Elementor gitu loh. Dan itu, setiap hari, ada terus. Seperti Verbi Coppershoek, dan lain sebagainya, yang, memberikan, tutorial Elementor, setiap minggunya. Bahkan, kalau dihitung ya, dari, channel-channel yang ada di Youtube, itu bisa sehari, itu ada satu, tutorial Elementor yang baru. Selanjutnya. Oke. Kenapa Elementor? Nah, sejak dari, ini sudah tadi bicarakan ya, dari 2016, Elementor itu sudah mencapai, penggunaannya sudah digunakan, dari 108, penggunaannya ini sudah dari, 180 negara. Dan juga, memiliki, memiliki 5 juta instalasi, yang ada di dunia. Dan, itu tadi, direview, 45.000 orang. Dan sekarang sudah, 5.285, pada, WordPress repository. Nah, tadi kan sudah bilang nih, cocok-cocok gak sih, Elementor ini cocok, untuk siapa saja sih? Saya, sebenarnya, ini cuma gambaran, saya kecil aja ya, kalau kita ngobrolin, cocok Elementor itu, cocok sama siapa? Yang jelas, cocok sama siapa aja. Yang pertama adalah, seseorang yang, ingin membuat website, tapi dia gak bisa, atau tidak mengetahui, apa itu coding? Sama sekali. Kedua adalah, designer. Terkadang, designer juga, karena saya dulu, berangkat juga, sebagai designer ya. Basic saya, Adobe Illustrator, basic saya, Affinity, saya gak, saya juga, akhirnya belajar, atau tidak, mulai dari PHP, dan lain-lain. Untuk, ya nah, mungkin kurang puas juga, dengan performance-nya. Saya juga, akhirnya, memulai dari awal. Kemudian, business owner, business owner ini, entah, Anda, ini pemilik perusahaan, besar, atau Anda memiliki, perusahaan, menengah, ke bawah, atau yang biasa disebut, UMKM. Jadi, Elementor ini, juga sangat-sangat, bagus, untuk Anda yang, memilik UMKM juga, karena, cost-nya, itu sangat sedikit. Teman-teman itu, hanya, membeli hosting saja, dan juga domain saja, untuk, itu, untuk membuat website. Jadi, kalau teman-teman ingin, bikin toko online, Elementor itu, sangatlah mutah, cost-saving, karena itu, benar-benar gratis. Kecuali, kalau teman-teman, ingin menggali lebih banyak, tentang fitur-fitur lainnya, teman-teman juga bisa, membeli Elementor Pro, di website resmi, elementor.com, slash, pro. Di sana bisa teman-teman, untuk membeli Elementor Pro, dengan fitur yang sangat-sangat banyak. Kemudian itu, freelancer. Saya juga, sempat, masuk ke, bursa, bursa freelance ya, bursa freelance, sekitar, dua, tahun lalu, saya memulai, Fiverr, Fiverr, dan juga, freelancer.com, di mana, kalau kita melihat, Fiverr ya, itu deadline-nya, sangat rapat gitu loh, sangat rapat, satu minggu, dua minggu, bahkan yang paling lama. Kalau satu bulan itu, kita juga, rank, rank sellernya juga, pasti berkurang. Nah, ini juga fungsinya Elementor, untuk, bantu teman-teman, freelancing, di Fiverr juga. Itu sih, kayak, sebagai pengalaman saya pribadi dulu, dan juga, apa ya, ya kayak, di awal tadi, bahwasannya kayak, OMM, contoh website, yang saya buat, ini nanti untuk, saya di case aja, itu saya hanya, buat dalam waktu, satu minggu saja, bersama, lobby file-nya. Nah, kalau Elementor, suite table 4-nya, ini mungkin, pasti, nambah lagi ya, mungkin ada juga, car dealer shop, car dealer owner, pemilik, rental mobil, juga bahkan bisa, kemudian, pemilik hotel pun, juga bisa, bahkan di add-on, Elementor pun, sekarang itu sudah berkembang ya, jadi, bukan berkembang, ada, ada, ada fitur-fitur yang baru, dari add-on-add-onnya, terutama dari, Propoblock, ini yang cukup menarik, karena dia menawarkan, fitur yang sangat, sangat bagus, fitur seperti, ACF, ACF Pro, tapi, ini dikhususkan dengan, Elementor, dengan fitur yang sangat, sangat, luar biasa, dan bahkan, kita bisa, mengimplementasikan, menggunakan, menggunakan Elementor, untuk membuat, rental mobil, kemudian, bubun tiket, dan lain sebagainya, oke, next, Elementor, nantinya, ini sangat, sangat, menarik, gitu loh, karena, memang, perkembangan dari Elementor ini, kenapa kok saya bilang menarik, pada 26 Februari, 2020, pada tahun ini, pada Februari kemarin, ada berita yang muncul, dan itu memang, dikonfirmasi, oleh Elementor, bahwasannya memang, Elementor, telah mendapatkan, pendanaan, senilai, 15 juta dolar, yang, di, funding, oleh, Lightspeed Venture Partner, yang, Lightspeed Venture Partner, ini, salah satu, fundernya, Oyo juga, kalau teman-teman tahu, Oyo, kemungkinan, dalam waktu, 2020, atau 2021, kita akan melihat, gitu kan, perubahan apa, yang, terjadi, itu kan, kalau kita lihat, roadmapnya Elementor, pada, bulan ini saja, bulan kemarin saja, ini banyak, 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 ini, banyak perubahan, yang, terjadi, banyak update, yang terjadi, pada Elementor, banyak fitur-fitur, baru, lotifile, kemudian, banyak, banyak fitur, dan ini, cukup menarik, cukup, dinantikan, menurut dari Elementor, oke, saya, sebentar, 5 menit, saya mau minum, air budi, oke, oke, berikut ini, tampilan Elementor, secara visual, kira-kira, seperti ini, kira-kira, seperti ini, tampilan dari Elementor, tinggal, drag and drop, aja, untuk, menampilkan, secara visualnya, seperti apa, dan, ini, lagi, fitur dari Elementor, dia ini, memiliki, lebih dari, 50, widget, yang tersedia, dan itu, masih, masih, masih update terus, kalau tadi, saya hitung, itu ada, 63, termasuk, fitur-fitur, yang ada di, Builder, dan lain sebagainya, dan ada di, fitur di, progression-nya, kemudian, Team Builder, ini yang menarik, Team Builder, jadi, Elementor, itu, bahkan, mempermudah, teman-teman, untuk membuat, website, yang teman-teman, inginkan, mulai dari, pembuatan, header, dan footer, ya, kita buat, secara drag, drop, pula, gitu loh, jadi, tema ini, kita hanya, menggunakan tema, yang dari Elementor, yang kosongan, kita bisa mengkreasikan, jadi, ibaratkan, website itu, sepertikan, gitu loh, kita buat header, seperti apa, bahkan, kita buat layout, secara dinamis, itu seperti apa, post archive, itu seperti apa, blog, seperti apa, dan bahkan, kita diberikan kemudahan, untuk, WooCommerce, ini sangat cocok sekali, untuk teman-teman, yang punya bisnis, UMKM, untuk memulai website, dengan budget, yang sangat terbatas, apalagi, apalagi, pandemi, seperti ini ya, cukup, beli hosting aja, kawan-kawan, sama beli domain saja, yang terjangkau, kemudian, ada fitur, fitur lain ya, yaitu, search page, yaitu, kita juga, dapat memvisualkan, pencarian itu, seperti apa, dan juga, 404 page, itu seperti apa, jadi, kalau, misal website, ngalamin error, kita juga, bahkan, bisa mengkustomisasi, melalui elementor itu sendiri, bayangin, seperti apa, yang biasanya, kita nge-code, untuk halaman PHP, apa, untuk halaman, 404, gimana, untuk header footer, seperti apa, tapi dengan elementor, yang hanya drag and drop saja, itu dapat, merealisasikan, kayak ingin, teman-teman, dan, ada lagi, yaitu, pop-up builder, pop-up ini, teman-teman pernah tahu gak, ketika, ada website, tiba-tiba muncul nih, promo, kita lagi promo nih, 80, atau, satu hari lagi, promo ini, akan habis, di elementor sendiri ini, kita ini, diberikan, kelulusan, untuk, membuat pop-up, dan juga, bisa di setting, secara advance, mau keluarnya itu, trigger-nya itu, seperti apa, kemudian, traffic-nya ini, misal dia dari Facebook gitu ya, ketika dia dari Facebook, ini pop-up-nya muncul, tapi kalau dia dari, source yang lain, dari sumber yang lain, pop-up ini gak muncul, bahkan ada, opsi yang seperti itu, oke, kemudian, masuk ke, fitur-fitur yang lainnya, oke, book-commerce builder, book-commerce builder, ini, book-commerce ini, sebenarnya, gimana ya, ya ini tadi, book-commerce ini adalah, buksi, salah satu, apa ya, kalau teman-teman, ingin bikin, bisnis online, ya, book-commerce inilah, yang perlu di install, gitu kan, cuman, beberapa teman, mungkin punya, kesulitan, dalam mengkustomisasi, book-commerce itu sendiri, dan, Elementor, itu punya, kemampuan, untuk, mengedit, 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 book-commerce, secara tampilan, top online-nya, seperti apa, secara mudahnya, seperti, marketplace-nya, seperti apa, ini widget-widgetnya, ada banyak banget, teman-teman bisa cek, di elementor.com, book-commerce feature, seperti apa, mulai dari, add to short button, kemudian, product price, kemudian, product title, and product description, product image, and etc, teman-teman bisa pajari, seperti apa nanti, oke, ini mau, cerita aja, pengalaman saya, tadi yang di awal, bagaimana saya, menghemak, waktu saya, dalam arti, menghemat waktu saya, yang biasanya, saya membuat website, selama, sebulan, ini hanya, satu minggu aja, itu, bagaimana caranya, oke, sebagai contohnya, mungkin ya, teman bisa mengunjungi, website, website, yang lain, saya, yang lain, jadi, dia, membutuhkan website, dia, karena, teknisinya, dia, bukan teknisinya, sistem adminnya, dia ini, cuma punya pengetahuan, di Elementor, jadi, membutuhkan saya, untuk membuatkan website, dari Elementor, dengan fitur-fitur, yang seperti ini, gitu, lumayan kompleks, benar, kalau dilihat sih, memang terlihat, simpel, tapi, kalau ketika, mengeksekusi, itu kelihatan lumayan, yang pertama, custom, smooth scrolling, ini, saya menggunakan, smooth scrolling, kemudian, adalah, ini, opsi, lotifile, yang baru muncul ini, bahkan, di Elementor, juga bisa meng-custom, mengikuti scroll ini, mengikuti geraknya, jadi mengikuti scroll kita, kemudian, carousel, juga, fitur-fitur ini, terkadang, tidak ada di Elementor, kita, pasti, membutuhkan, apa yang dinamakan, add-on, apa sih, yang dimaksud dengan, add-on itu sendiri, nah, add-on sendiri, ini sebagai, tambahan dari Elementor, yang dimana, Elementor ini, biasanya, tidak ada fungsinya, kalau, teman-teman, ingin tahu, add-on, yang ada di Elementor, itu apa saja, bisa teman-teman, kunjungi di, elementor.com, slash, add-ons, oke, itu nanti, bisa masuk ke sana, teman-teman, bisa mengunjungi ke sana, itu ada berbagai macam, add-on, tapi, saya juga, akan merekomendasikan, beberapa add-on, yang saya, sangat-sangat suka, yang pertama adalah, the plus, the plus add-on, ini, dia, ini sangat cocok, untuk teman-teman, yang desainer, dia ngasih, secara visual, javascript, javascript, yang sangat, interaktif, dan sangat, bagus, untuk diterapkan, yang kedua, adalah, crocoblock, crocoblock, ini, yang paling saya suka, adalah produknya, yaitu, bernama, jet engine, jet engine, ini memiliki, fitur dynamic, untuk memunculkan, fitur-fitur dynamic, kemudian, fitur untuk booking, form, bahkan, kita dapat, leluh masa, untuk membuatnya, kemudian, yang ketiga, adalah, yang saya suka, adalah, dynamic OOO, dynamic OOO, ini juga memiliki, spesialisasi, dalam pembuatan, dynamic post juga, tapi, dia ini, memiliki, suatu visualisasi, yang, sangat baik, gitu kan, next, ada beberapa, tema, yang benar-benar, saya rekomendasikan, untuk, Elementor, ini, secara subjektif ya, saya gak ngomong, dari segi kecepatan, dan lain-lain, dari segi apa, dan lain-lain, ini secara subjektif saya, sebagai pengalaman saya, menggunakan Elementor, saya mengkategorikan, ini berdasarkan, urutan-urutannya, yang tema, yang saya suka, yang kompatibel, dengan Elementor, saya yang pertama, yang paling suka, kita masih belum tahu, apa itu, bloksi, bloksi, ini salah satu, tema yang baru, dan dia ini, menariknya gini ya, ringan, yang pertama itu ringan, dan kustomisasinya, itu sangat, banyak banget, jadi gak perlu, Elementor Pro, untuk, custom header, header builder ya, aku rasa, header builder, yang ditawarkan, dari bloksi, itu sudah sangat cukup, melihat, kapabilitasnya, dia itu sangat bagus, bahkan, sangat luas sekali, gitu loh, tampilannya itu, juga sangat, ramah, sangat minimalis, kemudian, outputnya itu juga, terlalu besar, dan bahkan, saya itu, sorry ya, untuk Astra ya, secara support, bloksi ini, kerennya, bagus banget, bahkan, saya update, gitu ya, update versi terbaru, saya langsung email, ke supportnya, bahwasannya ada, kejagalan, ada bug di sana, dan, dari pihak bloksi ini, dalam waktu 5 menit, dia itu, langsung menjawab, secara cepat, kemudian, yang kedua, itu Astra, Astra ini, apa ya, saya suka, dari Astra ini, karena, template-nya, yang sangat banyak, bagi, teman-teman yang awam, yang ingin memulai, gunakan Astra, Astra ini sangat, tepat untuk teman-teman, memulai, karena, udah banyak beberapa, opsi template-templit, yang teman-teman bisa gunakan, ketiga ini, Generate Press, Generate Press ini, kalau dari semuanya ya, saya suka, Generate Press adalah, dia ada hubnya, jadi kita, gak usah buka PHP, team editor, dan lain-lain, itu yang saya suka, untuk versi premiumnya ya, tapi, Generate Press, kemudian, Generate Press ini, juga sangat-sangat, ringan, dibandingkan, tema-tema, yang lain, kemudian adalah, Hello, Hello Teams, dari Elementor, Hello Teams, dari Elementor ini, Hello ini punya, apa ya, dia ini sebenarnya, tema kosongan sih, sebenarnya, kayak, apa ya, kayak tulang lah, kayak tulangnya aja lah, tidak ada, kustomisasi yang, dibawa gitu loh, dari Hello Teams, jadi memang, kalau teman-teman, pakai Elementor Pro, untuk performance-nya, terjaga, ya gunakan Hello gitu loh, tapi, saya meskipun pakai Elementor Pro, saya tetap pakai, Blocksy gitu loh, gak tau ya, kenapa ya, karena, fun banget gitu loh, ketika menggunakan, tema Blocksy ini, dan saya sangat-sangat, merekomendasikan, Blocksy ke teman-teman, karena fitur-fiturnya, cakep-cakep, kalau di compare sama, Astra yang pro, itu gak jauh berbeda, Blocksy ini gratis, dan juga, developernya ramah, support-nya bagus, dan keren lah, rekomendasikan untuk itu, oke, mungkin itu aja, saya, saya, tampilkan, pada siang hari ini, mungkin, teman-teman ada pertanyaan, kalau misal teman-teman, berteman dengan saya, teman-teman bisa, ke Facebook, Narwasu, dari Narwasu, dan juga Instagram, Narwasu, terima kasih banyak, untuk sharing ya, ini udah ada banyak, beberapa pertanyaan, yang masuk di slido, ini akan kita share screen ya, oke, ini mungkin kita akan pick, 3-4 pertanyaan ya mas, nah pertanyaan pertama, ini dari Bayi Haki Al-Biduni, lebih susah mana, ketika programmer, membangun web, secara pure web, dan dengan membangun web, dengan WordPress, silahkan mas, oke, ini langsung saya jawab ya, lebih susah mana, ketika programmer, membangun web, secara pure web, dan dengan membangun, dengan WordPress, benarnya, ini ya, apa ya, subjektif sih sebenarnya, tergantung kebiasaan, dari developernya juga, temen saya, itu biasa, develop web itu, pakai, pakai, router, dan lain-lain, itu, ya, ketika saya perkenalkan sama, saya kenalkan dengan, WordPress, dia bingung, dia bingung, saya mulai dari mana, dia mempelajari dari awal lagi, tapi kalau, secara pribadi saya, WordPress itu, jauh lebih mudah, itu kan, karena, proses untuk, misal, untuk PHP-nya, itu lebih dimudahkan, karena dari WordPress, itu sudah ada, tinggal kita mempelajari, logik-logik, WordPress itu seperti apa, itu pendapat saya, seperti itu, karena kalau kita, balik lagi ke developernya, kenyamanan dari, developernya, seperti apa, itu kan, itu Kak, Kristia, oke, baik, pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan, dari Mas Ridho, di toko online, banyak banget, yang jual, mentor pro, dengan harga murah, apakah itu aman, dan tidak apa-apa digunakan, silahkan, Mas Rado, sebenarnya, ini jatuh, pembahasan yang, kontroversial, mungkin ya, karena, begini, karena memang, kalau secara etikanya, ya memang, enggak baik juga, gitu loh, kalau secara etika ya, saya bilang, enggak baik juga, tapi kalau, misal, apa ya, karena mungkin, harganya mungkin, yang ditawarkan, Elementor sendiri, juga terlalu mahal, untuk market di Indonesia, akhirnya mengapa, itu muncul banyak itu loh, kalau kita ngomong, aman, atau enggak amannya, saya enggak menjamin, tergantung penjualnya, itu aja sih, kalau mau paling aman, ya di Elementor.com, itu yang saya sarankan, ini ada pertanyaan juga mas, yang mereka atas nih, karena default, dari Opix Utisna, kira-kira, kayak seperti apa, yang masih bisa di handle, sama page builder ini, kalau transaksi, ke database-nya, sudah kompleks, apakah masih bisa? kalau transaksi ke database, sudah kompleks, itu masih bisa kah? Kalau misalnya, database-nya kompleks ya, ya tinggal dibikin, saja yang kompleks, itu dipindah di subdomain, tinggal yang, yang untuk, utama, yang untuk tampilannya, itu gunakan Elementor, jadi ya enggak masalah, masih wajar-wajar aja, banyak sekali pertanyaan, selanjutnya ya mas ya, oke, ini ada yang, naik juga nih mas, pertanyaannya di vote sama 6 orang, jenis teknik apa sih, yang cocok pakai CMS, jujur saya belum pernah pakai CMS, seperti wordpress, jadi saya kurang mengerti, bagaimana sistem ke CMS, memanajemen konten itu, supaya tampil ke dalam, waktu, platform yang baik, ya, mempermudahkan itu tadi, jenis project apa saja sih, kalau misalnya yang cocok, dari CMS wordpress ya terutama, dulu itu pernah ada, yang melakukan, review ya, bukan review ya, ngomongin kapabilitas wordpress itu, dari sampai mana aja ya, dan juga kita, wordpress malang, dulu pernah, mendiskusikan, dan juga, membicarakan, tentang kapabilitas wordpress, itu ternyata, tidak hanya dari, component profile, bahkan itu, dia mencontohkan, dia ini membuat, website wordpress, itu sampai digunakan, menjadi sistem, supply chain management, gitu, untuk, indomarko, jadi, pengelolaan, inventory nya, cara pusat itu, menggunakan wordpress, banyak, kapabiliti, kapabiliti lain, yang, teman-teman, bisa temukan, bisa eksperimen, menggunakan wordpress itu sendiri, jadi, terbatas, kita mau, mau bikin apa aja, itu masih tetap, meskipun, ya pasti, kendalanya nanti, pasti ada, selesai sih, ya. Oke, baik, satu pertanyaan terakhir ya, mas, ini mungkin, juga ditanyakan, sama teman-teman lain, bagaimana, mas, cara migrasi, dari page builder, yang lain, ke elementor, karena kan, ada juga yang, gak pakai elementor, yang awalnya, tapi kalau mau migrasi, gimana caranya, kalau di pertanyaan ini, dia, pakai nya visual page builder, visual page builder, oke, saya lihat dulu, pernah punya client, clientnya dulu, dari WP Bakery, dan dia, saya mau ganti elementor nih, ya, pertama ini, kita listing dulu, fitur-fiturnya, apakah elementor itu, bisa mengakomodir, atau tidak, atau nanti, akan tambahan, kode CSS, atau tidak, pertama kita cek dulu, kalau semisal, teman-teman, gak bisa CSS, cari add-onnya, sekiranya, bisa memvisualkan, hal yang sama, seperti itu, tetap manual sih, jadi gak bisa otomatis, kayak, di kelas saya namanya, dreamfdu.da, itu, dari WPB3, dirubah menjadi elementor, jadi memang, satu-satu, kita list down, fitur-fiturnya dulu, sekiranya, oh ini bisa digantikan, seperti ini, kalau misalnya, ini gak bisa, dan teman-teman, oke, 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 baik, oke, terima kasih, Mas Narawas, tadi sudah pertanyaan yang terakhir, Mas Narawas, karena ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, mungkin Mas Narawas bisa menginfokan ke teman-teman, kalau mau bisa connect sama Mas Narawas itu bisa lewat mana, mungkin ada Facebook, Instagram, jadi kayak, kalau soal approach juga bisa. Di Narawas Tuna Goro, jadi, kalau teman-teman mau mencari saya, ada di Facebook, Narawas Tuna Goro, kemudian di Instagram juga, Narawas Tuna Goro, contohnya sama, kayak yang di slide kedua tadi, yang pengenalan, oke, oke, terima kasih Mas Narawas Tuna sharing-nya hari ini, terima kasih banyak, terima kasih juga untuk Exabet, telah memberikan kesempatan, terima kasih, thank you Mas, boleh di live call aja, boleh di- terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.